Kantor pencarian dan pertolongan Maumere melalui Posar Manggarai Barat pada Kamis 30 Juni menerima informasi kapal KM Carmilla mengalami kecelakaan. Kecelakaan terjadi di perairan Pulau Kambing. Posar Manggarai Barat menerima laporan dari salah seorang penumpang kapal KM Carmilla. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Ribun Flores, Gesio Viana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Gesio. Baik, selamat sore rekan, selamat sore tribuners dimanapun Anda berada, dapat dilaporkan langsung dari Lumpur Panjo, Kabupaten Manggarai Barat, Polisi Nusa Tenggara Timur. Kantor pencarian dan pertolongan Maumere melalui Posar Manggarai Barat pada pukul 20 waktu di sebagian tengah menerima informasi dari seorang penumpang KM Carmilla bernama Rio, di mana telah terjadi kecelakaan kapal dan di kapal tersebut terdapat sebanyak 16 orang yang menumpang di kapal tersebut. Lokasi dari kejadian tersebut itu terjadi di perairan Pulau Kambing. Dan diketahui juga tribuners di sekitar perairan Pulau Kambing ini merupakan lokasi di mana terjadi kecelakaan kapal sebelumnya yang mengakibatkan sebanyak tiga korban di mana dua korban lainnya meninggal dunia dan satu korban mengalami luka berat. Nah dapat saya laporkan tribuners, setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak SAR langsung melakukan, pada pukul 20 pihak SAR langsung membentuk tim gabungan bersama dengan pihak Lana Labuan Bajo, Pol Air Labuan Bajo, KP3 Laut, Polis Manggarai Barat, menuju lokasi kejadian dan melakukan operasi SAR. Dan pada pukul 21, tim SAR gabungan timur di lokasi dan berhasil melakukan evakuasi terhadap 13 penumpang menuju ripos SAR, Manggarai Barat, dan Sri Lanka Labuan Bajo. Sementara itu tiga orang ABK lainnya masih melalui kapal untuk melakukan perbaikan mesin kapal karena kapal tersebut masih dalam posisi Lego Jangkarat terparkir di perairan Pulau Kambing. Diketahui kapal tersebut mengalami kerusakan di mana kemudi patah sehingga tidak bisa melakukan pelayaran dengan baik. Sementara itu dapat saya laporkan juga dekat kami, tidak ada korban jiwa yang terdapat dalam peristiwa ini. Terima kasih, Rekan Gezio, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.